nah ini dia sudah bereaksi mulutnya sudah mulai membuka mulai melembung gitu lho kehidupan kita ini adalah penampakan akorm laut nanotank yang sudah berusia 7 bulan ya selama ini saya tidak pernah memakai dosing apapun dan juga untuk coral food saya selalu pakai pakan coral alami ini coralnya memang sudah waktunya makan ya karena sekarang menunjukkan pukul 8 sekian jadi coralnya minta makan saya biasanya memberi makan untuk coral itu setiap satu minggu sekali teman teman pakai coral food alami kalau ini donat ini memang dari awal sudah cacat ya cacat alami itu saya taruh disini tapi dia kalau misalkan siang dia mekar maksimal gede banget gitu kenapa saya lebih memilih pakan coral alami karena menurut saya pakan coral alami itu lebih sehat ya teman teman ya yuk sekarang kita praktikan pemberian pakan coral alami ini yang coral alami yang saya masuk teman teman saya disini pakai udang rebon ya di online kalian bisa dapat dengan harga 15 ribu rupiah saja alatnya yang dibutuhkan hanya takaran ini dan juga pipet yuk kita praktekkan ya pertama ambil air kemudian masukkan pakan coral food alami nya ya kita aduk aduk oh iya teman teman ketika kalian memberikan coral makan sebaiknya dalam kondisi mati ya lampunya mati wavemaker mati dan pompa mati tapi karena ini untuk konten jadi lampunya tetap saya nyalakan yang dimatikan hanya wavemaker dan pompa kenapa pemberian makan itu harus kondisi mati karena ketika lampu mati coral itu makan teman teman biasanya ditandai dengan coral yang melembung terutama golongan donat sinarina dan virgun dan kawan kawan pokoknya yang ada mulutnya itu pasti mereka melembung melembung gitu yuk matikan wavemaker dan pompa dulu ya ya ini adalah penampakan dari atas ketika pompa wavemaker mati ya yuk kita perhatikan pemberian pakan coral alami nya ya lor pastikan kena mulutnya langsung cukup disemburkan di mulutnya gini nah gini lor pas di mulutnya ya pas di mulutnya ya pas mulutnya gini ya lor ya nah ini dia sudah bereaksi mulutnya sudah mulai membuka mulai melembung gitu lor pastikan kalau misalkan kasih makan coral ikannya jangan mendekat ya nanti makan coral nya diambil sama ikan sekarang untuk ikannya lor ya ya ini ikannya sudah mulai makan juga doyan banget doyan banget nah nah kan ikan juga doyan coral juga doyan gimana juga kita kasih wih wih nyembur wih nyembur wih nyembur gimana juga tiga kasih ya wih nyembur kita kasih lagi karena mulutnya sudah mulai menutup pirkunya kasih lagi sudah mulai habis itu tadi jadi cara memberi koral pakan koral food alami ya modalnya hanya 15.000 jadi kurang lebih 2 bulan ya lor karena murah dan hemat dapatnya banyak juga kan jadi bisa mirip biaya ini rahasia saya coral sehat ya ini lor pakai coral alami pakai coral food alami bisa dilihat disitu sinarina sudah mulai manggap-manggap ya nah itu udangnya sudah mulai dimakan pirkunya juga sama sudah tetakolnya sudah keluar dan mulai dimakan sekarang kita ke acan ya kita kasih juga acannya lupa tadi acan ini juga bisa makan lor kita kasih sedikit aja ya di bagian atasnya ini ini kemarin sempat kena stingnya jamur jadi acannya kalah ketutupan ini ya tidak kena sinar cukup kita kasih gini aja kita stimulus di atasnya nanti akan keluar kayak tentakl-tentakl gitu makan coral food ini cukup kita kasih coral yang lainnya juga ya kayak jamur ini bisa makan dia dan bastu ketika mulai makan koral setelah selesai begini ini prosesnya jangan langsung dinyalakan pompa dan bemaker nyalurnya biarkan mereka makan dulu menikmati hidangannya ya sinarina ini sudah mulai mengembung terus udangnya juga sudah mulai habis nah itu udangnya sudah mulai dimakan kita tunggu prosesnya kurang lebih 5-10 menit ya jadi sambil menunggu kita bisa melakukan aktivitas lain terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa bagaimana memasuk gelas kamu shoo 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 Terima kasih.